Ravanelli adalah seorang striker dengan kaki kiri yang cepat, dinamis, kuat secara fisik, dan pekerja keras. Dengan temperamen yang menonjol, yang dikenal karena ketajamannya dalam mencetak gol. Meskipun pada awalnya ia bukan pemain yang paling bertalenta atau terampil secara alami, ia mampu meningkatkan teknik dan pergerakannya secara signifikan selama waktunya bersama Juventus, di mana ia membuktikan dirinya sebagai striker papan atas. Ravanelli adalah seorang pencetak gol yang produktif, hebat di udara, dan memiliki tembakan yang kuat dan akurat. Selain kemampuannya mencetak gol, Ravanelli juga mampu bermain baik dengan pemain satu timnya. Karena permainan link-upnya yang digabungkan dengan keahlian yang lain, membuatnya menjadi penyerang yang lengkap. Hal ini juga memungkinkan untuk bermain dalam peran pendukung, sebagai second striker, atau bahkan sebagai pemain sayap. Posisi di mana dia sering memanfaatkan kemampuannya di udara untuk menangkap bola-bola tinggi, dan menciptakan peluang bagi striker lain dengan memberikan mereka asis. Ravanelli memulai dan mengakhiri karir bermainnya di klub kampung halamannya Perugia, dan juga bermain untuk Middlesbrough, Juventus, dan Marseille. Dia memenangkan trofi bersama Juventus, termasuk kejuaraan Serie A pada tahun 95, dan Liga Champions pada tahun 96, di mana dia mencetak gol di final. Secara keseluruhan, selama karirnya ia bermain dengan 12 klub dari 4 negara. Negara asalnya Itali, Inggris, Perancis, dan Skotlandia. Ravanelli mencatatkan 22 caps untuk tim nasional Itali antara tahun 95 hingga 99, di bawah manajer Ari Gosaci, Cesare Maldini, dan Dino Zoff. Ravanelli memulai karir dengan klub kampung halamannya Perugia pada tahun 1986, di mana dia bertahan hingga tahun 1989. Dia sempat bermain dengan Avelino pada akhir tahun itu, dan kemudian bermain dengan Cacertana selama satu musim. Pada tahun 90, dia pindah ke Reggiana, di mana dia menetap selama dua musim. Setelah bergabung dengan Juventus pada tahun 1992, ia membentuk lini ofensif yang tangguh bersama pemain seperti Roberto Baggio, Gianluca Fiali, Paolo Di Canio, Pierluigi Casiraghi, Andreas Moller, dan Alessandro Del Piero. Dikenal sebagai Pena Bianca atau Bulu Putih, sebagai pengakuan atas rambutnya yang memutih sebelum waktunya. Dia adalah salah satu pencetak gol terbanyak Eropa pada pertengahan 90-an. Setelah awalnya kesulitan mendapatkan tempat sebagai starter di bawah asuhan Giovanni Trapattoni, karena persaingan dari beberapa striker lainnya, ia akhirnya berhasil masuk ke starting line-up. Selama musim 94-95, di bawah asuhan Marcelo Lippi, ia memainkan peran kunci ketika klub meraih gelar ganda domestik, bermain dalam trisula menyerang bersama Fiali dan Baggio atau Del Piero. Bersama klub Turin itu juga, Ravanelli memenangkan 1 Piala UEFA pada 92-93, 1 Gelar Serie A 94-95, 1 Coppa Itali 94-95, 1 Supercoppa Italiana 95, dan 1 Liga Champion 95-96, di mana ia mencetak gol di final melawan Ajax. Kegemilangannya membawa Juventus meraih berbagai gelar domestik dan Eropa, rupanya tidak membuat Juventus ingin tetap memakai jasanya. Dirinya malah dijual ke klub Inggris Middlesbrough. Hal ini pun banyak yang mempertanyakan, mengapa si Nyonya Tua bersedia menjual penyerang yang mencetak gol pembuka keunggulan di final Liga Champions. Jawabannya dari sisi taktis, Juventus kala itu membangun tim dengan memusatkan serangan pada Alessandro Del Piero Muda. Gaya bermain mereka berdua tidak akan nyetel jika disejajarkan. Lagi pula, Ravanelli tidak menjadi satu-satunya pemain penting yang dilepas Juventus pada bursa transfer musim panas 96. Gianluca Fiali dan Paolo Sosa juga dilepas. Bukan berarti jawaban itu menutup tanda tanya. Kenapa pula Ravanelli yang berasal dari klub papan atas seperti Juventus, mau bertungkus lumus di klub Premier League yang buat bertahan, supaya tidak terdekradasi saja arus mati-matian. Konon, Ravanelli tak menginginkan transfer ini. Ia merasa punya andil besar dengan mencetak tak kurang dari 50 gol dalam dua musim terakhir. Dalam perjalanan Juventus menjuari Liga Champions 95-96 pun, ia mencetak 5 gol. Jumlah itu hanya lebih sedikit satu strip dari torehan 6 gol Del Piero yang merupakan top skor Juventus di kompetisi itu. Meski demikian, bukan berarti tak ada timbal balik yang menggiurkan bagi Ravanelli. Di Juventus saat itu, gaji perpekannya senilai 7.000 pound sterling. Legosiasi mengarah agar Middlesbrough membayar 42.000 pound sterling per pekan. Jika gaji naik enam kali lipat, siapa juga yang tidak tergiur. Para pemain Middlesbrough menganggap Ravanelli sebagai penyerang hebat. Pernyataan itu bukan sekedar basa-basi karena mereka rekan satu tim. Di musim perdananya bersama Middlesbrough, pada 96-97, Ravanelli membukukan 3 per 1 gol di seluruh kompetisi. Dari total tersebut, 19 gol diantaranya dibuat di Premier League. Ravanelli menjadi top skor Middlesbrough di musim perdananya. Dalam kepala Ravanelli, seperti tidak ada urgensi untuk beradaptasi. Kakinya langsung nyetel dengan skema permainan Deboro asuhan Bobby Robson. Naluri sebagai seorang penyerang, pelan utama para pemain Middlesbrough, adalah watak Ravanelli yang tak tertebak. Paradoks itu membuat sebagian pemain membencinya dan sebagian lagi mencintainya. Tidak ada yang seperti Ravanelli saat itu di Middlesbrough. Kualitasnya sebagai pemain sepak bola, lain daripada yang lain. Akan tetapi, Ravanelli selalu merasa lebih besar daripada klub, dan lebih utama daripada tim. Inilah yang membuatnya tak pernah benar-benar mendapat tempat di timnya saat itu. Ravanelli bahkan tak segan mengolok-olok fasilitas latihan Middlesbrough. Barangkali ia seperti orang yang gegar kasta. Dari yang serbawahan di Juventus, menjadi ala kadarnya di Middlesbrough. Tim ini punya Ferrari, tetapi tidak punya garasinya. Seperti itu sindiran Ravanelli pada Middlesbrough. Agaknya tidak sulit untuk memahami mengapa Ravanelli bersikap demikian. Ravanelli angkat kaki dari Juventus, mungkin dengan kekecewaan yang tak tersampaikan. Sebelum peresmian transfer, ia masuk ke ruang direksi sambil berharap menerima ban kapten yang sebelumnya dikenakan oleh Fiali. Namun Ravanelli justru diminta untuk mempertimbangkan tawaran Middlesbrough. Ravanelli memilih angkat kaki karena timnya lebih memilih anak muda bernama Del Piero. Kenapa pula harus Ravanelli tidak akan cocok dengan Del Piero? Bukannya Del Piero tidak akan cocok bermain dengan Ravanelli. Siapa yang dianggap tidak cocok, dialah yang pergi. Dalam kasus ini, orang tersebut adalah Ravanelli. Dalam penentuan siapa yang berhak mewarisi tempat utama di lini serang Juventus, Ravanelli tersingkir. Maka dengan segala talenta yang dimilikinya dan tempat yang tidak didapatnya, Ravanelli ingin membangun istananya sendiri di tempat baru. Ravanelli cuma bertahan semusim di Middlesbrough. Padahal awal kontraknya selama empat musim. Pada 1998, ia angkat kaki ke Olimpik Marseille. Untuk segala pengalaman ajaibnya di Middlesbrough, Ravanelli tak menyesal. Namun ia mengirim kode bahwa pergi dari Juventus adalah langkah keliru. Seharusnya saya tidak meninggalkan Juventus. Namun kala itu seperti ada dorongan dalam diri saya, bahwa dengan meninggalkan Juventus saya bisa jadi lebih kuat. Saya bekerja dengan sebaik mungkin di Middlesbrough. Namun saat bermain untuk klub seperti Juventus, tentu ada banyak pikiran yang mengusik jika mengingat segala keputusan yang sudah kau ambil. Terlepas dari itu semua, saya menyukai segala sesuatu tentang musim saya bersama Middlesbrough tutur Ravanelli. Di Marseille, Ravanelli cuma bertahan sampai tahun 2000. Setelahnya berlagak di Lazio dan kembali ke Inggris untuk membela derby Conti. Kemudian ke Skotlandia, membela dan DFC sebelum pensiun di Perugia. Pada akhirnya, tak ada satupun gelar juara yang diamankan Ravanelli di Britannia. Kabinet trofinya terisi, tetapi semua didapat di Itali. Bersama Juventus, ia mengemas lima gelar juara. Di Lazio, ia mengantongi tiga medali juara, termasuk Scureto 99-2000. Benar bahwa dengan segala sikapnya, Ravanelli tak akan pernah jadi pemain kesayangan. Ia memang menjadi bintang, tetapi terangnya lekas hilang. Ravanelli tidak akan pernah menjadi legenda yang begitu disanjung. Ia tidak bakal menjadi pahlawan seperti Diego Maradona. Sampai jumpa di video selanjutnya.